Tuhan, api dewa purba dari api dewa purba dari api dewa purba jelas lebih mengerikan daripada api dewa purba. Tidak akan mudah untuk memurnikannya. Long Senjian mentransmisikan. Api dewa purba api dewa purba api dewa purba lebih kuat daripada leluhur semua api. Memang sulit untuk disempurnakan. Jika kita tidak berhati-hati, leluhur semua api mungkin akan dilahap olehnya. Feng Wu Chen mengangguk. Namun, Feng Wu Chen tidak khawatir. Kekuatan dewa primordial bukan hanya untuk pertunjukan. Tidak peduli seberapa mengerikan api dewa purba dari api dewa purba, ia tidak dapat membangkitkan gelombang apapun di depan kekuatan dewa purba. Tuhan, apakah api dewa primordial masih belum memiliki Tuhan? Tanya Nian Lun. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Aku juga tidak tahu. Saat itu, aku hanya merasakan aura lemah api dewa primordial. Guru, api dewa purba disebut api dewa surgawi. Api ini berada di atas api dewa purba. Api ini seharusnya belum memiliki guru. Mata dewa menyampaikannya dengan hormat. Mata dewa, apakah kau sudah menemukan ingatanmu? Feng Wu Chen bertanya dengan heran. Guru, saya telah memulihkan banyak ingatan saya. Mata dewa dengan hormat menyampaikan, Belum lama ini, aku baru saja mengingat kenangan api dewa surgawi. Api dewa surgawi sangat mendominasi. Bahkan dengan kekuatan dewa primordial, seseorang mungkin tidak dapat menaklukkannya. Selain itu, api dewa surgawi sangat tersembunyi. Tidak seorang pun tahu di mana itu. Maksudnya, hanya aku yang tahu sekarang. Feng Wu Chen tertawa gembira. Itu belum tentu benar. Ingatanku berasal dari puluhan juta tahun yang lalu. Setelah sekian lama, aku tidak tahu apakah api dewa surgawi telah direnggut oleh orang lain. Mata dewa menyampaikan, Lalu apa yang kamu ingat? Feng Wu Chen bertanya. Mata dewa dihancurkan secara pribadi oleh leluhur dao surgawi. Saat itu, dalam pertempuran dengan leluhur dao surgawi, dia tidak mampu mengalahkannya. Dalam kemarahan, dia melampiaskan amarahnya pada mata-matahari. Mata dewa menyampaikan, Apa, melampiaskan amarahnya padamu? Itu keterlaluan, pedang dewa naga, kekacauan primal, dan jiwa-jiwa senjata lainnya semuanya geram. Aku, Feng Wu Chen, menginginkannya. Feng Wu Chen tertawa, Aku hanya takut dia akan menyesalinya setelah melihatku memiliki mata-matahari. Tuan, Guru leluhur dao surgawi berhubungan dengan dunia gelap. Mata dewa menjawab dengan hormat, Guru leluhur iblis surgawi dibunuh oleh leluhur dao surgawi, tetapi leluhur suci dao surgawi disalahkan karenanya. Ini juga alasan mengapa leluhur iblis surgawi mampu menyapu bersih alam kekacauan. Patriark Gadvian, Feng Wu Chen sedikit mengernyit. Dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Namun, Feng Wu Chen dapat merasakan bahwa Patriark Gadvian sangat menakutkan. Bukankah Guru leluhur dao surgawi terlalu hina? Beraninya dia melimpahkan kesalahan pada adik mudanya sendiri. Apakah dia masih menginginkan mukanya? Kata Long Shen Jian. Bagi yang kuat, ini adalah rencana, kata Feng Wu Chen sambil mengerutkan kening. Itu tidak tercelah, karena kekuatan mereka hampir sama. Pada tingkat kultivasi mereka, tidak masalah apakah itu tercelah atau tidak. Tuan, leluhur iblis surgawi bukanlah ahli terkuat di dunia kegelapan. Saat itu, selain tuannya, ada ahli lainnya. Leluhur dao surgawi hanya membunuh Tuan leluhur iblis surgawi. Namun, saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Leluhur dao surgawi menghancurkan mata-matahari puluhan juta tahun yang lalu. Siapakah guru leluhur dao surgawi? Chaos realem adalah dunia yang diciptakan oleh primal chaos patriark. Master leluhur dao surgawi dan leluhur suci dao surgawi bukan berasal dari chaos realem. Dari mana mereka berasal? Feng Wu Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Guru? Bukan hanya guru leluhur dao surgawi dan leluhur suci dao surgawi. Guru leluhur iblis surgawi dan beberapa ahli lainnya bukan dari alam kekacauan. Mereka berasal dari dao surgawi. Dao surgawi. Feng Wu Chen mengerutkan kening lagi. Dia tidak tahu di mana itu dan belum pernah mendengarnya. Guru leluhur dao surgawi dan yang lainnya memang berada di alam kekacauan. Leluhur kekacauan primal menciptakan alam kekacauan dengan bantuan hukum dao surgawi yang diperoleh leluhur suci dao surgawi dari dao surgawi. Ketika alam kekacauan pertama kali terbentuk, alam itu melahirkan banyak makhluk kuno. Alam itu sangat membantu kultivasi mereka karena hukum dao surgawi. Apa itu hukum dao surgawi? Feng Wu Chen bertanya. Itu adalah dao surgawi yang kuat yang menciptakan semua makhluk. Kekuatan ilahi primordial guru diciptakan oleh hukum dao surgawi. Saya tidak tahu secara spesifik. Lagi pula, saya bukan dari dao surgawi. Dao surgawi yang mana? Dao surgawi yang mana? Aku sama sekali tidak mengerti. Jawab Long Senjian. Mata Dewa, apakah dao surgawi berada di atas alam kekacauan? Feng Wu Chen bertanya. Alam kekacauan adalah kepala dari semua alam. Alam ini sudah menjadi eksistensi terkuat. Anda tidak dapat naik ke dao surgawi hanya dengan mencapai puncak alam kekacauan. Patriar kekacauan primal sudah berada di puncak alam kekacauan, tetapi dia masih tidak dapat naik ke dao surgawi karena dia tidak memahami hukum dao surgawi. Jawab Mata Dewa. Feng Wu Chen mengerutkan kening. Seseorang harus memahami hukum dao surgawi untuk naik ke dao surgawi. Itu berarti dao surgawi adalah eksistensi terkuat. Tepatnya, itu adalah konotasi dao. Mata Dewa menjawab. Konotasi dao adalah fondasi dao surgawi. Konotasi itu ada di mana-mana. Namun, tidak ada seorang pun yang memahami konotasi dao di alam kekacauan selama puluhan juta tahun. Apakah konotasi dao sesulit itu untuk dipahami? Feng Wu Chen terkejut. Patriar kekacauan primal belum memahami konotasi dao sejak dia menciptakan alam kekacauan. Itu bahkan lebih mustahil bagi kita. Patriar kekacauan primal mungkin telah memahami hukum dao surgawi, tetapi dia mungkin tidak memiliki konotasi dao yang cukup untuk naik ke dao surgawi. Jawab Mata Ilahi. Huh, lupakan saja. Konotasi dao dan hukum dao surgawi terlalu jauh dariku. Sekarang bukan saatnya membicarakan hal ini. Feng Wu Chen tersenyum getir dan tak berdaya. Lebih baik aku pergi mencari api ilahi dao surgawi dan meningkatkan kultifasiku terlebih dahulu. Hukum dao surgawi dan konotasi dao memang bukan sesuatu yang dapat disentuh Feng Wu Chen pada levelnya. Dia tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Dengan itu, Feng Wu Chen terbang menjauh dan menuju ke arah di mana dia merasakan aura samar api ilahi. Gerbang menuju alam kekacauan terletak di pusat alam kekacauan. Aura api ilahi yang dirasakan Feng Wu Chen berada di sebelah timur gerbang. Dua jam kemudian, Feng Wu Chen tiba di lokasi di mana ia merasakan aura api ilahi. Sekilas, ada gunung abadi yang megah. Di bawahnya ada jajaran gunung yang membentang sejauh mata memandang. Ini adalah bagian timur dari Chaos Realem. Tempat ini relatif terpencil dan para kultifator jarang muncul di sini. Mengapa ada ki dingin? Feng Wu Chen mengerutkan kening dan berkata dengan ragu, Aku tidak bisa merasakan aura api ilahi dao surgawi. Guru, api ilahi dao surgawi dapat menyembunyikan auranya. Dengan ki dingin yang menyelimutinya, sangat sulit untuk merasakan keberadaannya. Mata ilahi mengirimkan pesan. Tuan, coba aktifkan leluhur segala api. Perintah naga Senjian. Peng. Dengan sebuah pikiran, Feng Wu Chen mengaktifkan leluhur semua api. Dia juga berencana untuk menggunakan kekuatan leluhur semua api untuk merasakan api ilahi dao surgawi. Namun, pada saat ini, Feng Wu Chen tiba-tiba merasakan aura yang sangat berbahaya. Leluhur segala api yang diaktifkannya langsung padam. Nenek moyang segala api sedang ditekan. Api ilahi dao surgawi sudah dekat. Ekspresi Feng Wu Chen berubah drastis. Pada saat ini, dia benar-benar merasa terengah-engah. Detik berikutnya, pegunungan tempat Feng Wu Chen berada berubah menjadi lautan api. 4102. Penjaga Zizun. Saya merasakan aura api ilahi yang sangat menakutkan dan mendominasi. Itu di sebelah timur domain kekacauan primal. Saat dia merasakan aura mengerikan dari api ilahi, Dewa Perang Api segera mengirimkan pesan dengan hormat. Aku juga bisa merasakannya. Ini adalah api ilahi dao surgawi yang lebih unggul dari api ilahi kekacauan primal. Aku tidak menyangka itu akan muncul saat ini. Binatang api misterius primal Chaos menyampaikan, api ilahi dao surgawi sangatlah ganas. Jangan mendekatinya untuk menghindari dimakan. Aku bisa merasakan api ilahi milik Feng Wu Chen. Apakah bocah ini mencoba merebut api ilahi dao surgawi? Bagaimana dia tahu lokasi api ilahi dao surgawi? Dan apa yang terjadi dengan api ilahinya? Bagaimana dia menjadi begitu kuat? Cukup kuat untuk melawan api ilahi kekacauan primal, pikir binatang api suan kekacauan primal. Barangkali hanya binatang api misterius kekacauan primal yang tahu bahwa kemunculan api ilahi dao surgawi berhubungan dengan Feng Wu Chen. Akan tetapi, yang membuat binatang api misterius kekacauan primal penasaran adalah mengapa leluhur semua api milik Feng Wu Chen tiba-tiba menjadi begitu kuat. Bagaimanapun, leluhur semua api telah ditekan oleh api ilahi kekacauan primal di masa lalu. Ini adalah api ilahi dao surgawi. Sungguh mengerikan, mata Zuge King Feng terbuka lebar, wajahnya penuh keterkejutan. Di dalam istana, kaisar langit kuno berseru, api ilahi dao surgawi telah muncul. Api ilahi dao surgawi telah muncul. Itu di domen kekacauan primal. Seru naga pemakan jiwa. Naga leluhur primal keos mengerutkan kening dan berkata, api ilahi dao surgawi sangat mengerikan. Bahkan kekuatan ilahi primal keos tidak dapat melakukan apapun padanya. Tidak seorang pun diizinkan untuk mendekatinya. Api ilahi dao surgawi. Api ilahi dao surgawi yang legendaris. Arah ini adalah, domen kekacauan primal. Sangguhan King Yun menjadi pucat karena ketakutan. Api ilahi dao surgawi. Ini adalah api ilahi dao surgawi. Guru kekaisaran primal keos terkejut dan ketakutan. Raja negeri kekacauan primal berkata dengan kaget, mengapa api ilahi dao surgawi tiba-tiba muncul. Yang mulia, itu aura api ilahi dao surgawi. Seru penasihat kekaisaran roh neraka. Matanya dipenuhi rasa takut. Itu benar, ini memang aura api ilahi dao surgawi. Selama puluhan juta tahun, tidak seorang pun mengetahui keberadaan api ilahi surgawi. Bagaimana bisa tiba-tiba muncul? Raja bangsa roh neraka tercengang dan tidak percaya. Yang mulia, haruskah kita merebut api ilahi dao surgawi? Seorang pangeran bertanya dengan tergesa-gesa. Kaisar negara roh api mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, suku api tidak akan melewatkan kesempatan ini. Karena kekuatan gelap telah muncul, mereka juga tidak akan melewatkan kesempatan ini. Selain itu, kita telah menyerah pada balai dewa api. Apakah ini api ilahi dao surgawi legendaris yang melampaui api ilahi kekacauan primal? Itu benar-benar ada, Yekuangtu berkata dengan ngeri. Wajah tuanya pucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Api ilahi dao surgawi, orang suci kekacauan itu perlahan membuka matanya. Banyak alkemis kuat dan pakar top di alam kekacauan merasakan aura mengerikan dari api ilahi dao surgawi. Oh, api ilahi dao surgawi, ia tidak muncul selama puluhan juta tahun. Sungguh mengejutkan. Di suatu tempat misterius, seorang lelaki tua membuka matanya karena terkejut. Api ilahi dao surgawi, apakah ada yang sudah menemukannya? Aku ingin tahu siapakah yang sebenarnya melebih-lebihkan dirinya sendiri. Di tempat misterius lainnya, seorang lelaki tua lainnya mencibir. Sesuatu pasti telah terjadi sehingga api ilahi dao surgawi muncul. Sepertinya alam kekacauan primal akan menghadapi pergolakan besar. Di tempat misterius lainnya, seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih berkata sambil mengerutkan kening. Dunia gelap. Api ilahi yang mengerikan. Aku khawatir ini adalah api ilahi dao surgawi. Leluhur tua cimo mengerutkan kening dalam-dalam. Leluhur dao jiusuan tersenyum tipis dan berkata, Benar sekali. Ini adalah aura api ilahi dao surgawi. Bahkan lebih mengerikan daripada api ilahi kekacauan primal. Aku tidak menyangka akan melihat api ilahi dao surgawi setelah puluhan juta tahun. Leluhur dao jiusuan, apakah kau tidak berencana untuk menaklukkan api ilahi dao surgawi? Leluhur iblis ilahi bertanya. Leluhur dao jiusuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis. Jiwa kaisar api tidak akan melewatkan kesempatan ini. Mungkin mereka sudah bergerak. Api ilahi dao surgawi sangat mengerikan. Leluhur cimo, sebaiknya kau diam-diam membantu jiwa kaisar api. Aku akan pergi menemui api ilahi dao surgawi sekarang. Leluhur cimo menganggup dan segera menghilang. Suku api. Api surgawi dao muncul. Auranya yang mengerikan dan mendominasi mengguncang seluruh suku api. Api ilahi dao surgawi telah muncul. Itu adalah api ilahi dao surgawi yang legendaris. Laporkan kepada patriark dan para tetua. Api ilahi dao surgawi telah muncul. Seluruh suku api terkejut dan bersemangat. Kepala keluarga, api ilahi dao surgawi telah muncul. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Kita tidak bisa membiarkan api ilahi dao surgawi jatuh ke tangan orang lain. Wajah penatua Yan Feng dipenuhi dengan kegembiraan dan kecemasan. Api ilahi dao surgawi sangat mengerikan. Ia berada di atas api ilahi kekacauan. Jika orang lain ingin mengambilnya, mereka harus melihat apakah mereka masih hidup. Jiwa kaisar api mencibir. Jiwa kaisar api dan yang lainnya tahu betul betapa mengerikannya api ilahi dao surgawi. Tidak banyak orang di alam kekacauan yang berani menginginkan api ilahi dao surgawi. Bahkan seorang ahli dewa Paragon mungkin tidak akan mampu menaklukkannya, apalagi yang lain. Siapapun yang berani mendekati api ilahi dao surgawi pasti akan dilahap. Bahkan dewa tertinggi mungkin tidak dapat menaklukkan api ilahi dao surgawi. Namun, pasti akan ada orang yang ingin merebutnya. Penatua Flaming Moon berkata dengan sungguh-sungguh, Patriar, kita akan berangkat sekarang. Api ilahi dao surgawi telah tersembunyi selama puluhan juta tahun. Kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Hanya suku api kita yang berhak memperoleh api ilahi dao surgawi. Tidak ada orang lain yang berhak. Jiwa kaisar api berkata dengan bangga, seolah-olah api ilahi dao surgawi adalah milik keluarganya. Dengan itu, jiwa kaisar api segera menghilang. Penatua Flaming Moon, Penatua Flaming Win, dan para ahli top lainnya juga menghilang. Suku api bertekad untuk mendapatkan api ilahi dao surgawi. Pada saat ini, Feng Wuchen telah dilahap oleh api ilahi dao surgawi. Dia tidak dapat merasakan aura Feng Wuchen dan leluhur semua api. Mereka semua diselimuti oleh api ilahi dao surgawi. Aura yang mengerikan, Feng Wuchen menggertakkan giginya. Bahkan dengan perlindungan kekuatan ilahi primordial, Feng Wuchen masih bisa merasakan tekanan yang sangat besar. Ini menunjukkan betapa mengerikannya api ilahi dao surgawi. Tidak bagus. Api ilahi dao surgawi melahap leluhur semua api. Ekspresi Feng Wuchen tiba-tiba berubah. Dia dengan cepat melepaskan kekuatan ilahi primordialnya untuk menekannya. Api ilahi dao surgawi adalah api ilahi pertama yang lahir di alam kekacauan. Dapat juga dikatakan sebagai versi yang disempurnakan dari leluhur semua api. Kemunculan leluhur semua api menyebabkan api ilahi dao surgawi menyerang dan melahapnya. Swiss 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 Pada saat yang sama, jiwa kaisar api memimpin para ahli suku api untuk tiba. Melihat api ilahi dao surgawi yang mengerikan, jiwa kaisar api dan yang lainnya gemetar ketakutan. Api ilahi dao surgawi jauh lebih mengerikan daripada milik raja roh api. Itu berada pada level yang sama sekali berbeda. Apakah ini api ilahi dao surgawi? Tetua flaming moon tercengang. Api ilahi dao surgawi sangat ganas. Bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Jangan mendekatinya. Tetua flaming win mengerutkan kening. Wajah tuanya sangat serius seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar. Penatua flaming win dan yang lainnya dapat merasakan bahwa tingkat mengerikan dari api ilahi dao surgawi sudah melampaui apa yang dapat mereka tanggung. Saya ingin melihat kekuatan api ilahi dao surgawi. Jiwa kaisar api berkata dengan ganas. Jiwa kaisar api yang mengerikan meledak dan menyerbu ke dalam api ilahi dao surgawi. Patriark, berhati-hatilah. Teriak penatua flaming win. 4103. Jiwa kaisar api melesat ke lautan api yang besar, dan aura mengerikan itu langsung lenyap. Tetua agung, apakah pemimpin klan akan baik-baik saja? Seorang Celestial Chaotik bertanya dengan khawatir. Yan Tianyun juga berkata dengan cemas, api surgawi ilahi terlalu mengerikan. Ia dapat menekan kekuatan ilahi kaisar api. Bahkan jika pemimpin klan berada di alam dewa tertinggi, ia tidak akan dapat melakukan apapun terhadap api surgawi ilahi. Pemimpin klan berada di alam dewa tertinggi. Tidak peduli seberapa kuat api surgawi itu, ia tidak akan mampu melahap pemimpin klan. Ia seharusnya baik-baik saja. Mari kita bersiap dan memadamkan api surgawi bersama-sama. Tetua agung Yan Feng berkata dengan sungguh-sungguh. Ia juga sangat khawatir. Setelah puluhan juta tahun, api ilahi surgawi menjadi lebih mengerikan. Us-us. Pada saat itu, banyak ahli top melintas dari jauh, tetapi tidak ada yang berani mendekat. Mereka hanya berani menonton dari jauh. Api surgawi yang mengerikan. Aku bisa merasakan sakit yang membakar bahkan dari jarak sejauh itu. Seorang Celestial Chaotik berkata dengan ngeri. Dia sudah bisa merasakan sakit yang membakar di sekujur tubuhnya. Rasanya seperti seluruh keos domain diselimuti oleh lautan api. Domain kekacauan primal tidak akan mampu menahan suhu api ilahi, kata seorang pemuja surgawi kekacauan primal lainnya dengan ngeri, wajahnya pucat. Itu adalah tetua kaisar api. Begitu kekuatan api ilahi surgawi meletus, mereka mungkin tidak akan mampu menahannya. Seorang surgawi Chaotik tingkat ke-8 berkata dengan ngeri. Kita menjauh saja. Kuil keos, suku naga keos, dan tiga kerajaan ilahi tidak datang. Mereka pasti takut dengan api ilahi surgawi. Seorang surgawi Chaotik berkata dengan ngeri. Setelah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia ketakutan setengah mati. Banyak ahli surgawi Chaotik yang datang untuk menonton mundur dengan ngeri. Mereka takut api surgawi akan meletus dan memengaruhi mereka. Di tengah lautan api yang mengerikan, meskipun jiwa kaisar api memiliki kekuatan ilahi dari dewa tertinggi, dia masih merasakan tekanan besar di bawah penindasan dan pelahap api ilahi surgawi. Kekuatan api ilahi surgawi lebih kuat dari yang kubayangkan. Kekuatan ilahi di lautan api bahkan lebih kuat, kata jiwa kaisar api dengan sungguh-sungguh. Kekuatan sombong yang meletus hanya bisa memaksa api ilahi surgawi mundur. Tidak akan mudah bagi jiwa kaisar api untuk menaklukkan api ilahi surgawi. Api ilahi jalan surgawi terus-menerus melahap kekuatan ilahi yang huo milikku. Jika ini terus berlanjut, aku pasti akan mati di lautan api, pikir jiwa kaisar api dalam hati dan segera bergegas keluar dari lautan api. Saat jiwa kaisar api hendak meninggalkan lautan api, ia tiba-tiba merasakan kekuatan ilahi yang sangat dahsyat dan mengerikan. Ini adalah kekuatan suci Feng Wuchen. Feng Wuchen juga ada di lautan api. Bagaimana ini mungkin? Kapan anak ini sampai di sini? Jiwa kaisar api terkejut. Dia tidak bisa mempercayainya. Roh kaisar api sama sekali tidak menyadari bahwa Feng Wuchen telah berada di sana selama ini, dan bahwa kemunculan api ilahi jalur surgawi disebabkan oleh Feng Wuchen. Feng Wuchen juga ingin merebut api ilahi dao surgawi. Aku tidak peduli lagi. Aku harus segera meninggalkan tempat ini. Jiwa kaisar api terkejut lagi. Roh kaisar api tidak terlalu memikirkannya. Jika mereka tidak segera meninggalkan lautan api, akan sulit untuk pergi ketika saatnya tiba. Di bawah tekanan kekuatan ilahi primordial, api ilahi jalan surgawi tidak lagi berani melahap leluhur segala api milik Feng Wuchen. Terlebih lagi, aura api ilahi jalan surgawi melemah dengan cepat. Kekuatan ilahi primordial memang kuat. Tidak peduli seberapa kuat api ilahi jalan surgawi, itu masih belum cukup di hadapan kekuatan ilahi primordial. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Karena keberani melahap leluhurku dari segala api, Aku tidak akan bersikap sopan. Guru, percepatlah. Aura api ilahi jalan surgawi semakin melemah. Suara bersemangat pedang dewa naga terdengar. Mata dewa memancarkan, api dewa jalan surgawi yang mengerikan. Jika Tuhan menyempurnakannya sepenuhnya, dia pasti akan menerobos ke alam kaisar dewa kekacauan. Seharusnya lebih dari itu, api ilahi jalan surgawi tidak hanya besar, tetapi kekuatan ilahinya juga sangat murni. Feng Wuchen tersenyum. Feng Wuchen bertekad untuk mendapatkan api ilahi jalan surgawi. Tidak seorang pun dapat merebutnya darinya. Pena tua agung, aura api ilahi jalan surgawi tampaknya telah melemah. Yan Tianyun tiba-tiba berkata dengan kaget. Itu benar, api ilahi jalan surgawi telah melemah. Tampaknya Patriark telah berhasil menekan api ilahi jalan surgawi. Tetua agung Yan Feng langsung bersuka cita. Itu hebat, Patriark benar-benar dapat menekan api ilahi jalur surgawi. Para ahli suku Yan semuanya bersemangat. Para pakar teratas dari berbagai kekuatan di alam kekacauan semuanya merasakan bahwa aura api ilahi jalur surgawi melemah dengan cepat. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang tahu apa yang telah terjadi. Mereka semua mengira bahwa api ilahi jalan surgawi akan menghilang lagi. Aura api ilahi jalan surgawi melemah. Lautan api juga menyusut. Aku juga merasakannya. Aura api ilahi jalan surgawi semakin melemah. Mungkinkah itu Patriark suku Yan? Itu tidak mungkin salah. Tetua agung Yan Feng dan yang lainnya semuanya ada di sini. Tetapi aku tidak melihat Patriark suku Yan. Dia pasti telah memasuki lautan api. Para pakar top yang menyaksikan dari jauh tengah berdiskusi. Api ilahi jalur surgawi yang mengerikan. Lautan api bahkan lebih mengerikan. Jiwa kaisar api mungkin tidak memiliki kemampuan untuk menekan api ilahi jalur surgawi. Ji Mo Lao Tzu, yang bersembunyi di alam kekacauan, mengerutkan kening. Setelah beberapa menit, lautan api itu menyusut setengahnya. Suara mendesing. Api tiba-tiba menyembur keluar dari lautan api. Orang ini adalah jiwa kaisar api. Patriark, melihat jiwa kaisar api keluar, tetua agung Yan Feng dan yang lainnya tercengang. Para pakar top yang menyaksikan dari jauh pun ikut tercengang. Bukankah jiwa kaisar api menekan api ilahi jalan surgawi? Kenapa tiba-tiba keluar? Namun aura api ilahi jalan surgawi masih melemah dengan cepat. Apa yang sedang terjadi? Wajah jiwa kaisar api pucat. Jelas bahwa banyak kekuatan ilahinya telah dilahap. Patriark, bukankah kau sedang menekan api ilahi jalan surgawi? Aura api ilahi jalan surgawi melemah dengan cepat. Apa yang terjadi? Tanya tetua agung Yan Feng dengan bingung. Patriark, apakah ada orang lain di dalam api ilahi jalan surgawi? Flaming Moon dengan cepat menebak. Wajah jiwa kaisar api menjadi gelap. Feng Wuchen ada di lautan api. Saya dapat merasakan kekuatan ilahiyahnya. Dia juga ingin merebut api ilahi jalan surgawi. Apa, Feng Wuchen? Wajah tetua agung Yan Feng dan yang lainnya berubah. Feng Wuchen berada di lautan api. Tidak masuk akal, bocah ini terlibat dalam segala hal. Jiwa kaisar api menggertakkan giginya. Kekuatan ilahinya menekan api ilahi jalan surgawi. Aura api ilahi jalan surgawi tiba-tiba melemah. Bukan jiwa kaisar api yang menekannya, tetapi Feng Wuchen. Tetua agung Yan Feng menggertakkan giginya. Hanya suku api yang berhak memiliki api ilahi jalan surgawi. Kita tidak boleh membiarkan Feng Wuchen berhasil. Pena tua agung, kita tidak dapat menahan kekuatan suci Feng Wuchen. Sang saintes masih berkultifasi dalam pengasingan di dunia kegelapan, kata Yan Tianyun dengan panik. Jiwa kaisar api hampir meledak. Wajah tuanya seganas harimau. Mereka tidak dapat menahan kekuatan dewa kuno Feng Wuchen. Karena api penyihir tidak ada di sekitar, menyerang Feng Wuchen saat ini sama saja dengan mencari kematian. Tak lama kemudian, lautan api itu menyusut hingga hanya beberapa ratus kaki. Seseorang dapat melihat samar-samar sosok yang kabur di dalam api. 4.104 Api ilahi surgawi semakin melemah dan mengecil. Para ahli di kejauhan, termasuk roh kaisar api, semuanya menatap sosok yang kabur itu. Tak lama kemudian, api ilahi surgawi pun berhasil dipadamkan sepenuhnya dan berubah menjadi bola api di telapak tangan. Para ahli di kejauhan, termasuk roh kaisar api, semuanya melihat ke arah telapak tangan. Telapak tangan itu milik Feng Wuchen. Di bawah penindasan kekuatan ilahi kuno, Feng Wuchen telah sepenuhnya menaklukkan api ilahi surgawi. Feng Wuchen, tuan muda kuil kekacauan. Feng Wuchen menekan api ilahi surgawi. Aura api surgawi tiba-tiba melemah. Itu adalah Feng Wuchen. Ku dengar dia punya kekuatan suci yang mengerikan. Sepertinya itu benar. Para ahli di kejauhan terkejut ketika mereka melihat Feng Wuchen. Tidak seorang pun menyangka bahwa api ilahi surgawi akan ditekan oleh Feng Wuchen. Melihat nyala api emas yang menari-nari di telapak tangannya, Feng Wuchen tersenyum dan berkata, tidak heran itu adalah nyala api dewa terkuat di alam kekacauan. Bahkan lebih kuat dari leluhur semua api. Meskipun api ilahi surgawi telah berubah menjadi bola api kecil, tanpa penekanan kekuatan ilahi kuno, aura yang dipancarkannya sama menakutkannya dengan lautan api. Selamat, guru, karena berhasil menaklukkan api surgawi, pedang dewa naga, mata dewa, dan yang lainnya mengucapkan selamat kepadanya. Feng Wuchen tersenyum gembira dan berkata, terima kasih kepada Ancient Origin karena telah mengingatkanku. Kalau tidak, aku tidak akan tahu bahwa ada api suci yang begitu mengerikan di alam kekacauan. Setelah menyempurnakannya sepenuhnya, menerobos kuil kekacauan tidak akan menjadi masalah. Selanjutnya, aku harus menemukan kekuatan jiwa terkuat, kekuatan ilahi atribut S, atau kekuatan ilahi kuno lainnya. Tuan, saya khawatir kekuatan ilahi atribut S dan atribut lainnya sudah memiliki Tuan. Saya tidak yakin tentang kekuatan jiwa. Saya tidak bisa merasakan keberadaan kekuatan jiwa. Mata dewa berkata dengan hormat, bagaimanapun, itu hanya jiwa senjata dan bukan seorang alkemis. Semoga saja belum ada pemiliknya. Feng Wuchen tersenyum tipis. Pemimpin klanian, kau juga di sini. Kita bertemu lagi. Feng Wuchen mengangkat kepalanya sedikit dan menatap roh kaisar api dan yang lainnya. Dia sepertinya baru menyadari kehadiran mereka. Feng Wuchen, serahkan api ilahi dao surgawi. Hanya suku api yang memenuhi syarat untuk memiliki api ilahi jalan surgawi. Jiwa kaisar api menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Wajah tuanya sangat suram. Apakah Anda satu-satunya yang memenuhi syarat? Feng Wuchen mencibir, kesombongan dan kesombongan ras api tidak berubah sama sekali. Tapi apa ras api milikmu? Api ilahi dao surgawi ada di tanganku. Mengapa aku harus menyerahkannya? Apakah api ilahi dao surgawi milik klanian Anda? Kenapa Anda mengatakan hanya ras flaming Anda yang memenuhi syarat? Hanya karena kamu memiliki kekuatan api yang ilahi. Lupakan saja, aku bahkan tidak menyukai kekuatan ilahi api berkobar milikmu. Kekuatan ilahi api berkobar milikku lebih kuat dari kekuatan ilahi api berkobar milikmu. Ngomong-ngomong, kekuatan ilahi api berkobar milik Yan Wushuang dan Yan Sishui juga lebih kuat dari kekuatan ilahi api berkobar milikmu. Tidak lama lagi Aula Dewa Api akan melampaui ras api. Pada saat itu, semua orang di alam kekacauan akan tahu bahwa kepala Aula Dewa Api adalah seonggok sampah yang ditinggalkan oleh ras api. Tentu saja, dia sekarang adalah anggota Dewa Naga. Baiklah, langsung saja ke intinya. Api ilahi dao surgawi sekarang menjadi milikku, Feng Wuchen. Lagipula, akulah yang melakukannya. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena datang terlambat. Tentu saja, bahkan jika kamu datang lebih awal, kamu mungkin tidak akan mampu menaklukkan api ilahi dao surgawi. Dengan itu, Feng Wuchen mengepalkan tinjunya dan menyerap api ilahi dao surgawi ke dalam tubuhnya. Dia Feng Wuchen. Leluhur Cimo mengamati Feng Wuchen dan berkata dengan sungguh-sungguh, leluhur dao jiu suan benar. Anak ini tidak sederhana. Aku tidak bisa melihat kedalaman kultifasinya, tetapi dia dapat menggunakan kekuatan ilahinya yang kuat untuk menekan api ilahi dao surgawi. Api ilahi dao surgawi berada di atas api ilahi caotik. Bahkan kekuatan ilahi caotik mungkin tidak dapat menekan api ilahi dao surgawi. Dapat dilihat bahwa kekuatan ilahi Feng Wuchen sangat mengerikan. Tidak heran leluhur dao jiu suan begitu waspada terhadap Feng Wuchen. Kau, jiwa kaisar api menjadi marah dan organ-organ dalamnya berguncang hebat. Wajah tetua agung Yan Feng dan yang lainnya tampak sangat muram. Melihat ekspresi tidak yakin dari jiwa kaisar api, Feng Wuchen mencibir dan berkata, Apa? Apakah pemimpin klan Yan akan mengambilnya dengan paksa? Feng Wuchen, jangan terlalu sombong. Jiwa kaisar api menjadi gila. Mengapa setiap kali dia bertemu Feng Wuchen, penyihir api tidak ada? Jika penyihir api ada di sini, jiwa kaisar api pasti akan menyerang Feng Wuchen dan tidak akan pernah membiarkan Feng Wuchen mengambil api ilahi dao surgawi. Apakah aku sombong? Feng Wuchen tertegun dan mencibir, di hadapan suku api, aku tidak merasa sombong. Namun, pemimpin klan Yan, kau lebih sombong. Kau ingin aku menyerahkan api ilahi dao surgawi seolah-olah api ilahi dao surgawi milik suku api. Sungguh menyebalkan. Momong-momong, api ilahi dao surgawi muncul karena aku. Jadi, itu tidak ada hubungannya dengan suku api. Dengan itu, Feng Wuchen terbang menjauh. Jiwa kaisar api dan yang lainnya tidak berani menghentikannya. Mereka hanya bisa menyaksikan dengan marah saat Feng Wuchen pergi. Pemimpin klan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita hanya akan menyaksikan Feng Wuchen mengambil api ilahi dao surgawi? Yan Tianyun ketakutan dan cemas. Bagaimana mungkin dia rela menyaksikan Feng Wuchen mengambil api ilahi dao surgawi? Berengsek! Beraninya kau! Berani sekali kau! Jiwa kaisar api begitu marah hingga kepalanya hampir meledak. Niat membunuh yang mengerikan melonjak keluar, tetapi dia tidak berani bergerak. Penatua Yan Feng menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, Pemimpin klan, kita tidak bisa bertindak gegabuh. Kita tidak bisa menghalangi kekuatan ilahi Feng Wuchen. Mari kita tunggu penyihir iblis kembali. Kita masih punya kesempatan, setidaknya kita tahu bahwa api ilahi dao surgawi ada di tangan Feng Wuchen. Jiwa kaisar api berkata dengan marah, Feng Wuchen, aku tidak akan memaafkanmu. Jiwa kaisar api, apakah kau ingin menjaganya? Leluhur dao jiusuan memintaku untuk membantumu. Namun, aku tidak menyangka bahwa Feng Wuchen akan mendapatkan api ilahi dao surgawi terlebih dahulu. Pada saat ini, suara leluhur Cimo tiba-tiba terdengar. Cimo Laosu, wajah tua jiwa kaisar api tiba-tiba berubah, tetapi dia sangat gembira. Dia segera berkata, Leluhur Cimo, meskipun kekuatan ilahi Feng Wuchen sangat menakutkan, penyihir iblis menggunakan kekuatan ilahi kegelapan untuk memblokir kekuatan ilahinya. Kekuatan ilahi kegelapan seharusnya menjadi musuh bebuyutan kekuatan ilahi Feng Wuchen. Oh, gadis suci menggunakan kekuatan ilahi kegelapan untuk menghalangi kekuatan ilahi Feng Wuchen. Leluhur Cimo terkejut. Namun, barusan, dia merasakan kekuatan ilahi kuno milik Feng Wuchen, yang sangat menakutkan. Leluhur Cimo mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, baru saja, ketika Feng Wuchen menggunakan kekuatan ilahinya untuk menekan api ilahi Dao Surgawi, aku dapat dengan jelas merasakan bahaya yang kuat. Namun, jiwa kaisar api berkata bahwa gadis suci menggunakan kekuatan ilahi kegelapan untuk memblokir kekuatan ilahi Feng Wuchen. Ini. Mungkinkah kekuatan ilahi kegelapan benar-benar menghalangi kekuatan ilahi kuno? Meskipun leluhur Cimo bingung, dia tidak terlalu banyak berpikir. Dia ingin menguji kekuatan ilahi Feng Wuchen. Dia tidak peduli apakah dia bisa menghalanginya. Leluhur Cimo, cepatlah, jangan biarkan Feng Wuchen mengambil api ilahi Dao Surgawi. Jiwa kaisar api berkata dengan cemas. Ada aura pembunuh. Feng Wuchen tiba-tiba berhenti dan mengerutkan kening. Aura pembunuh ini sangat asing. 4105 Pemimpin klan, Feng Wuchen, hentikan. Yan Tianyun berteriak, namun kemudian dia merasakan aura pembunuh yang mengerikan, yang membuatnya gemetar ketakutan. Aura pembunuh yang mengerikan. Tetua Yan Feng mengerutkan kening, hatinya dipenuhi rasa takut. Penatua Flaming Moon bingung. Siapa yang ingin merebut api surgawi ilahi? Pemilik aura pembunuh ini sangat kuat. Aku khawatir dia tidak berada di bawah ketua klan. Jiwa kaisar api mencibir. Itu Cimo Lao Tzu. Cimo Lao Tzu dari dunia kegelapan. Tetua Yan Feng dan yang lainnya terkejut. Jiwa kaisar api mencibir dengan bangga. Benar sekali. Leluhur Dao Jiu Suan memerintahkannya untuk membantu kita merebut api surgawi ilahi. Tetapi Feng Wuchen mengalahkan kita. Leluhur Dao Jiu Suan memerintahkan Cimo Lao Tzu. Penatua Yan Feng dan yang lainnya terkejut lagi. Jika aku tidak salah, leluhur Dao Jiu Suan telah menguasai dunia kegelapan, yang berarti perang besar akan segera terjadi. Jiwa kaisar api mencibir. Apa? Mengambil alih dunia gelap. Tetua Yan Feng dan yang lainnya terkejut. Jika demikian, bukankah musim semi mereka akan datang? Kekuatan ilahi kegelapan leluhur Cimo lebih kuat daripada wanita iblis. Hari ini, dia mungkin bisa mengalahkan Feng Wuchen. Kita bisa merebut api ilahi surgawi, dan leluhur Dao Jiu Suan juga bisa merebut kekuatan ilahi Feng Wuchen. Jiwa kaisar api mencibir, merasa bangga. Dulu, dia selalu marah pada Feng Wuchen, berharap dia bisa mengubah Feng Wuchen menjadi abu. Namun, dia tidak bisa melakukan apapun pada Feng Wuchen, jadi dia hanya bisa menahan amarahnya. Kini kesempatan itu akhirnya tiba, jiwa kaisar api merasa lega. Dengan Cimo Lao Tzu yang mengambil tindakan secara pribadi, tidak peduli seberapa kuat kekuatan ilahi Feng Wuchen, dia tidak akan bisa melarikan diri. Saat Feng Wuchen merasakan aura pembunuh, aura pembunuh itu segera berubah menjadi badai merah darah dan menyapu. Dewa tertinggi, para ahli top yang menonton dari jauh semuanya ketakutan. Aku seharusnya melihat semua supremes dari Chaotic World. Meskipun aura pembunuhmu tidak asing, auramu tidak asing. Jika tebakanku benar, kau berasal dari Dark World, kata Feng Wuchen dengan tenang, ekspresinya setenang biasanya. Oh, kau merasakan auraku. Suara terkejut Cimo Lao Tzu terdengar. Sosoknya kemudian muncul. Cimo Lao Tzu berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Aura yang luas dan tak terbatas terpancar darinya, seolah-olah akan melahap seluruh dunia. Dia memancarkan perasaan tak terkalahkan. Kekuatan Cimo Lao Tzu tidak berada di bawah kekuatan jiwa kaisar api. Aura yang mengerikan, kata Yan Tianyun dengan ekspresi khawatir. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Tetua pertama Yan Feng menatap Cimo Lao Tzu dan berkata sambil mengerutkan kening, kekuatan Cimo Lao Tzu menjadi semakin mengerikan. Dia sudah melampaui patriark. Feng Wuchen mengamati leluhur Cimo dan tersenyum tipis, benar sekali. Ketika segel yang menekan dunia kegelapan hancur di lembah kekacauan primordial, aku merasakan auramu. Aku menyaksikan pertempuran dalam kegelapan. Seperti yang diharapkan dari pewaris leluhur kekacauan primordial. Kau memang tidak sederhana. Cimo Lao Tzu tersenyum tipis. Senior, bagaimana aku harus memanggilmu? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Guru, dia adalah kepala balai kuil iblis Chi, Cimo Lao Tzu. Kekuatan leluhur dewa kuno berada di atasnya. Mata dewa terpancar. Saya Cimo Lao Tzu. Cimo Lao Tzu tersenyum tipis. Leluhur Cimo, kau tahu identitasku. Sepertinya leluhur Dao Jiusuan memang ada hubungannya denganmu. Namun, aku penasaran, mengapa kau ada di sini? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Api ilahi Dao Surgawi. Cimo Lao Tzu berkata dengan lemah. Feng Wuchen merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya, kalau begitu tidak ada cara lain. Aku juga tidak bisa membantumu. Weng-weng. Kekuatan ilahi kegelapan meletus dan aura penghancur mengguncang kehampaan kacau sembilan warna. Itu sangat mengerikan. Leluhur Cimo tersenyum tipis dan berkata, aku tidak butuh bantuanmu. Aku dengar bahwa kekuatan ilahi kegelapan dapat menahan kekuatan ilahi milikmu. Aku ingin mencoba dan melihat apakah rumor itu benar. Patriark Cimo, sebelum kita bergerak, aku harus mengingatkanmu bahwa alasan kekuatan gelap bisa keluar lebih dulu adalah karena aku tidak membiarkan kuil chaos mengambil tindakan. Aku tidak keberatan kekuatan gelap bertahan hidup di alam chaos. Jika kau tahu tempatmu, aku bisa memberimu jalan keluar. Namun, jika kekuatan gelap berani membunuh orang yang tidak bersalah, aku pasti akan memusnahkanmu sepenuhnya, kata Feng Wuchen dengan tenang sambil tersenyum seolah-olah dia sedang menyatakan fakta. Nasib pasukan kegelapan ada di tangan mereka sendiri. Pasukan kegelapan akan berjuang untuk apa yang mereka butuhkan. Mereka tidak butuh belas kasihan dari orang lain. Cimo Laozu mencibir saat aura pembunuhnya yang mengerikan mengunci Feng Wuchen. Leluhur Cimo telah hidup selama puluhan juta tahun. Bagaimana mungkin dia bisa terintimidasi oleh kata-kata Feng Wuchen? Dengan itu, leluhur Cimo tiba-tiba melangkah kekehampaan dan melesat maju. Serangannya ganas dan mendominasi, penuh dengan kekuatan yang tak terkalahkan. Kekuatan Cimo Laozu seharusnya cukup untuk melawan Chaos Swan Fire Beast. Tidak heran dia adalah ahli teratas dari kekuatan kegelapan. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Jika kekuatan ilahi primordial tidak diperkuat, Feng Wuchen pasti akan ditekan oleh Cimo Laozu. Sayangnya, Cimo Laozu datang terlambat. Kecepatan leluhur Cimo sangat mengerikan. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Feng Wuchen. Telapak tangannya, yang berisi kekuatan ilahi kegelapan yang mendominasi, menyerang kepala Feng Wuchen tanpa ampun. Serangannya sangat kejam. Serangan leluhur Cimo membuat roh kaisar api dan yang lainnya bersemangat. Seolah-olah mereka sudah bisa melihat adegan leluhur Cimo menghancurkan Feng Wuchen. Feng Wuchen menyeringai saat dia mengaktifkan kekuatan ilahi primordialnya dan menyerang dengan telapak tangannya. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Dalam sekejap mata, kedua telapak tangan itu bertabrakan dengan keras. Dengan ledakan keras, kekuatan penghancur dari tabrakan itu meluncur tanpa ampun. Ruang bergetar hebat dan gunung-gunung di sekitarnya runtuh satu demi satu. Feng Wuchen, yang merupakan kaisar caotik tingkat kelima, tidak terluka setelah bertabrakan dengan telapak tangan dewa yang terhormat. Kekuatan ilahi gelap milik Cimo Lao Tzu sepenuhnya diblokir oleh kekuatan ilahi primordial milik Feng Wuchen. Hal ini mengejutkan Cimo Lao Tzu. Bukankah roh kaisar api mengatakan bahwa kekuatan ilahi kegelapan adalah musuh bebuyutan kekuatan ilahi Feng Wuchen? Mengapa dia merasa terkekang? Mengapa Feng Wuchen dapat menghalangi kekuatan ilahi kegelapan yang begitu mengerikan? Apa yang sedang terjadi? Kekuatan ilahi leluhur Cimo tidak dapat menekan kekuatan ilahi Feng Wuchen. Roh kaisar api dan yang lainnya tercengang. Kekuatan ilahi kegelapan leluhur Cimo jauh lebih kuat daripada penyihirian. Mengapa dia tidak bisa menekan kekuatan ilahi Feng Wuchen? Diblokir. Ini, ini, wajah tua roh kaisar api yang bersemangat langsung menegang. Pemimpin klan, mungkin karena kultivasi Feng Wuchen telah meningkat. Kekuatan ilahinya juga lebih kuat. Tebak Yan Feng. Ngomong-ngomong, bagaimana kultivasi Feng Wuchen bisa meningkat pesat? Yan Tianyun bertanya dengan kaget. Baru sekarang dia bereaksi. Bagaimana ini mungkin? Feng Wuchen tidak mungkin dapat menahan kekuatan ilahi kegelapan milik Cimo Lao Tzu. Cimo Lao Tzu menggunakan seluruh kekuatannya. Apa yang terjadi? Roh kaisar api menggelengkan kepalanya dengan linglung. Dia sama sekali tidak bisa menerima ini. Sedetik yang lalu, dia dengan gembira menunggu hasilnya. Detik berikutnya, dia jatuh ke jurang. Roh kaisar api tidak dapat menerima semua ini. 4106 Kekuatan ilahi kegelapan leluhur Cimo bahkan tidak dapat menekan kekuatan ilahi Feng Wuchen. Bagaimana dia bisa merebut api ilahi surgawi? Untuk dapat menerima seranganku dengan satu tangan. Sungguh kekuatan ilahi yang tirani. Itu melarutkan kekuatan ilahi gelapku dalam sekejap. Kekuatan penindasanku benar-benar tersebar. Kekuatan ilahi macam apa ini? Leluhur tua Cimo terkejut sekaligus bingung. Dia belum pernah melihat kekuatan ilahi yang tirani dan menakutkan seperti itu. Hanya dengan satu telapak tangan, leluhur Cimo menyadari betapa mengerikannya Feng Wuchen. Jika saja dia punya pilihan lain, Cimo Lao Tzu tidak akan pernah mau bermusuhan dengan junior yang menakutkan seperti itu. Seperti yang diharapkan dari leluhur Cimo. Kekuatan ilahi kegelapanmu memang sangat kuat. Kekuatan itu beberapa kali lebih kuat dari penyihirian. Feng Wuchen tersenyum tipis. Dia sama sekali tidak khawatir atau takut. Kekuatan ilahimu memang sangat mengerikan. Kau hanya seorang kaisar caotik tingkat kelima, tetapi kau mampu melawan kekuatan ilahiku. Sejujurnya, jika aku tidak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, aku tidak akan mempercayainya. Cimo Lao Tzu sedikit mengernyit. Ia merasa ada yang tidak beres, tetapi ia tidak tahu apa itu. Yang tidak diketahui oleh leluhur Cimo adalah bahwa Feng Wuchen sengaja menekan kekuatan ilahi primordialnya. Jika tidak, leluhur Cimo bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang. Jika ini adalah kompetisi kekuatan, seratus ribu Feng Wuchen tidak akan mampu mengalahkan Cimo Lao Tzu. Namun, di bawah penindasan kekuatan ilahi primordial Feng Wuchen, hasilnya akan berbeda. Tentu saja, bukan hanya kekuatan ilahi primordial. Kekuatan ilahi Feng Wuchen manapun dapat melawan kekuatan ilahi kegelapan. Bahkan dapat menghancurkannya. Melihat Feng Wuchen, leluhur Cimo bertanya, Bisakah kau memberitahuku apa kekuatan ilahi milikmu? Roh kaisar api dan yang lainnya menajamkan telinga mereka. Mereka ingin tahu apa kekuatan ilahi Feng Wuchen. Feng Wuchen tersenyum tipis, kekuatan dewa purba. Kekuatan dewa kuno, leluhur Tua Cimo mengerutkan kening dalam-dalam, dia belum pernah mendengar kekuatan dewa kuno semacam ini. Kekuatan dewa purba, jiwa kaisar api dan tetua agung Yan Feng mengerutkan kening. Jelas, mereka belum pernah mendengarnya. Di seluruh keos realem, hanya Patriar Keos dan leluhur Dao Jiu Suan yang tahu tentang kekuatan ilahi primordial. Bahkan binatang api mistis primordial hanya mengetahuinya dari Patriar Keos. Karena tidak seorang pun tahu, Feng Wuchen tidak takut untuk mengatakannya lantang. Sejujurnya, kursi ini belum pernah mendengar tentang kekuatan dewa primordial. Karena kekuatan dewa primordial begitu kuat, kursi ini ingin merasakan kekuatannya yang sebenarnya. Cimo Lao Tzu berkata dengan suara rendah. Meskipun dia tidak mau menjadi musuh Feng Wuchen, dia tidak punya pilihan lain. Feng Wuchen adalah bawahan leluhur primal keos. Leluhur Cimo pasti bermusuhan dengan Feng Wuchen. Berdengung. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan ilahi kegelapan yang sombong dan menakutkan meledak. Aura yang melonjak membuat Feng Wuchen terbang. Aura yang sangat mengejutkan. Feng Wuchen menyeringai, dia masih tak kenal takut. Cimo Lao Tzu mengulurkan tangannya dan meraih udara. Sebuah pedang hitam panjang muncul. Gas hitam yang menyelimuti tubuhnya berputar-putar, membentuk pusaran hitam. Kekuatan tempurnya melonjak lagi. Cimo Lao Tzu akan menunjukkan kekuatan aslinya. Leluhur Cimo, dengan kultifasiku saat ini, aku tidak sebanding denganmu. Aku tahu betul hal ini. Alasan mengapa aku dapat menahan kekuatan sucimu adalah karena kekuatan dewa primordial. Bahkan jika kau menyerang lagi, aku khawatir kau tidak akan dapat melakukan apapun padaku. Feng Wuchen tersenyum tipis. Bagaimana Anda tahu jika Anda tidak mencobanya? Aku juga ingin melihat apakah kekuatan dewa primordialmu atau kekuatan ilahi kegelapanku lebih kuat. Leluhur Cimo berkata dengan suara rendah, auranya yang mengerikan mengunci Feng Wuchen. Ledakan. Cimo Lao Tzu melangkah ke dalam kehampaan lagi, memegang pedang panjang di tangannya. Serangannya ganas dan kuat, seolah-olah dia bisa menghancurkan seluruh keos realem dengan satu tebasan. Bibir Feng Wuchen sedikit melengkung. Dia segera mengeluarkan pedang dewa naga dan menghadapi serangan itu. Ding. Berdengung. Pedang dan golok itu langsung beradu. Dengan suara yang keras, riak-riak energi yang mengerikan menyapu dengan liar, menyebabkan ruang bergetar hebat lagi. Feng Wuchen tidak merasakan tekanan saat pedang dan golok saling beradu. Kekuatan ilahi kegelapan Cimo Lao Tzu langsung dinetralkan oleh kekuatan dewa primordial. Sungguh kekuatan dewa yang mengerikan. Jiwa pedangku benar-benar bergetar. Cimo Lao Tzu terkejut. Kekuatan pedang itu benar-benar mengerikan. Meskipun kekuatan serangannya meningkat, tetap saja tidak mampu menekan kekuatan dewa Feng Wuchen. Feng Wuchen hanyalah kaisar caotik tingkat kelima. Aku harus mengalahkannya dalam hal kecepatan. Pikir Cimo Lao Tzu dalam hati. Setidaknya dia memiliki keunggulan mutlak dalam hal kecepatan. Saat memikirkan hal ini, leluhur Cimo menghilang dalam sekejap. Saat dia membuka matanya, pedangnya telah menyapu sisi kanan Feng Wuchen. Feng Wuchen bersikap acu-ta'acu, seolah-olah dia tidak bereaksi sama sekali. Serangan leluhur Cimo sangat kuat. Jika Feng Wuchen tidak bereaksi tepat waktu, dia akan terluka bahkan jika dia memiliki kekuatan dewa primordial. Namun, adegan berikutnya mengejutkan Cimo Lao Tzu. Pedang mengerikan itu benar-benar telah menembus tubuh Feng Wuchen. Apakah pedang itu telah mengirisnya menjadi dua? Tidak, pedang itu tidak terbelah dua. Pedang itu telah menembus tubuh Feng Wuchen tanpa melukai Feng Wuchen sedikitpun. Apa? Leluhur Cimo terkejut. Apa-apaan ini yang terjadi? Kecepatan leluhur Cimo sudah sangat mengerikan. Belum lagi Kaisar Cao Tic, bahkan para yang mulia surgawi Cao Tic pun tidak akan mampu bereaksi tepat waktu. Bagaimana Feng Wuchen melakukannya? Leluhur Cimo tidak berpikir terlalu banyak. Ia menggunakan kecepatannya yang mengejutkan untuk melancarkan serangan ganas lainnya. Wuss. Cek cek cek. Dalam sekejap mata, seolah-olah ribuan serangan telah mendarat di tubuh Feng Wuchen. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikan kecepatannya. Akan tetapi, yang lebih mengejutkan lagi adalah kecepatan serangan yang luar biasa itu berlangsung selama satu menit penuh, namun dia tidak merasa telah mengenai Feng Wuchen. Bahkan tidak ada satu garis miring pun. Dan Feng Wuchen tetap berdiri diam sepanjang waktu. Bagaimana ini mungkin? Leluhur Cimo tercengang. Semua serangan mengejutkan leluhur Cimo berhasil dihindari oleh Feng Wuchen. Bahkan satu tebasan pun tidak mengenainya. Jiwa kaisar api dan angin api juga tercengang. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, siapakah yang berani mempercayainya? Seberapa mengerikankah Feng Wuchen? Dengan kultivasi kaisar caotik tahap kelima, mustahil baginya untuk menghindari serangan Cimo Laozu dengan kecepatan yang begitu mengerikan. Tidak peduli seberapa kuat teknik pergerakannya, mustahil untuk mengelak menghadapi kecepatan absolut. Feng Wuchen berdiri di sana, namun tebasan leluhur Cimo tidak mengenainya. Ini tidak masuk akal, bukan? Feng Wuchen, teknik gerakan apa ini? Leluhur Cimo bertanya dengan kaget sambil menatap Feng Wuchen dengan linglung. Ini bukan teknik gerakan. Dengan kekuatanku, tidak peduli seberapa kuat teknik gerakanku, aku tidak bisa menghindari semua seranganmu. Kecepatan bahkan lebih mustahil, tapi aku bisa mengubah posisiku di ruang angkasa. Feng Wuchen tersenyum tipis. Mantra kekacauan, tebasan pemutus jiwa dunia bawah yang gelap. Wajah Tua Cimo Laozu berubah ganas saat dia meraung. Kekuatan Dewa Kegelapan yang mengerikan langsung mengembun menjadi bila energi hitam yang besar dan menakutkan. Bila besar itu menembus kehampaan dan menebas tanpa ampun. Feng Wuchen, coba mantra kekacauanku, teriak Cimo Laozu. Pedang energi yang mendominasi membawa serta kekuatan untuk menghancurkan segalanya. 4107 Weng Weng Bila energi raksasa itu menghantam, mengguncang seluruh dunia kekacauan. Kekuatan ilahi penghancur dari bilah pedang itu langsung menutupi seluruh dunia kekacauan. Banyak pasukan dan pembudidaya merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke neraka tingkat 18. Ketakutan yang datang dari lubuk hati mereka membuat mereka tidak mampu melawan. Serangan yang sangat hebat, seru tetua Yan Feng. Kekuatan ilahi kegelapan tidak dapat menekan kekuatan ilahi primordial Feng Wuchen. Tidak peduli seberapa mendominasi serangan itu, itu akan tetap ditekan. Jiwa Kaisar Api mengerutkan kening saat dia mengingat adegan ketika dia ditekan oleh Feng Wuchen. Feng Wuchen mengangkat kepalanya dan menatap bila energi yang besar dan menakutkan itu. Dia memasukkan kekuatan ilahi primordialnya ke dalam pedang Dewa Naga. Pedang itu bersinar dengan cahaya kemasan dan memancarkan aura yang mendominasi. Feng Wuchen melesat ke langit, tetapi dia tidak menggunakan pedangnya. Tangan kirinya membengkok membentuk cakar dan berhadapan langsung dengan bila energi yang besar dan mengerikan itu. Ledakan. Weng-weng. Cakar Feng Wuchen memadatkan kekuatan ilahi primordial yang mendominasi dan mencengkeram kepala bila pedang. Riak energi yang tak terbayangkan menyapu. Apa? Dengan tangan kosong. Ekspresi wajah Cimo Lao Zhu berubah. Itu benar. Feng Wuchen benar-benar menangkis bila energi besar itu dengan tangan kosong dan tidak bisa bergerak maju sedikitpun. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan ilahi kegelapan dapat menahan penindasan kekuatan ilahi primordial. Bagaimana kekuatan ilahi kegelapan leluhur Cimo dapat diblokir? Mengapa saya merasa kekuatan ilahi Cimo Lao Zhu sedang ditekan? Kalau tidak, Feng Wuchen tidak akan sanggup menerimanya. Jiwa Kaisar Api terkejut dan tidak bisa mengerti. Kekuatan ilahi primordial ini mengerikan. Bagaimana Feng Wuchen bisa menahannya dengan tangan kosong? Apakah kekuatan ilahi primordialnya lebih mengerikan daripada kekuatan ilahi kegelapan? Penatua Yan Feng juga terkejut dan berkeringat dingin. Yang tidak diketahui oleh Jiwa Kaisar Api adalah bahwa kekuatan ilahi primordial Feng Wuchen telah menjadi lebih kuat. Bagaimana kekuatan ilahi kegelapan dapat menahan tekanan tersebut? Cimo Lao Zhu, kekuatan ilahi purbamu biasa saja. Feng Wuchen tersenyum. Kaki. Begitu dia selesai berbicara, pedang dewa naga milik Feng Wuchen tersapu, dan cahaya pedang emas menebas. Kemanapun pedang itu lewat, bila energi itu hancur satu demi satu. Pada akhirnya, bila energi hitam besar itu hancur dengan paksa. Ayunan biasa pedang Feng Wuchen memiliki kekuatan yang mengerikan. Ini adalah mantra kekacauan primal yang digunakan oleh seorang ahli dewa tertinggi. Apakah dia sungguh lemah? Cimo Lao Zhu dan Flame Emperor Spirit semuanya tercengang. Melihat leluhur Cimo yang tercengang, Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Leluhur Cimo, kamu tidak perlu bertarung lagi, kan? Kekuatan dewa kegelapan memang sangat kuat, tetapi kekuatan dewaku juga tidak lemah. Bahkan jika kau adalah dewa tertinggi, kau tidak dapat melakukan apapun padaku. Ngomong-ngomong, izinkan aku mengingatkanmu bahwa aku tidak keberatan dengan pasukan kegelapan yang memasuki alam kekacauan. Namun, jika ada orang dari pasukan kegelapan yang berani bergerak, aku akan menghancurkan mereka. Jika kau tahu tempatmu, semua orang akan bersenang-senang. Perkataannya terdengar tenang, tetapi penuh dengan dominasi. Begitu dia selesai berbicara, Feng Wuchen terbang dan pergi. Dia tidak berniat berurusan dengan leluhur Cimo. Leluhur Cimo tidak menghentikannya. Dengan kekuatannya, dia tidak dapat melakukan apapun terhadap Feng Wuchen. Sebaliknya, dia mungkin akan terluka parah oleh Feng Wuchen. Jika ini benar-benar pertarungan hidup dan mati, leluhur Cimo tidak yakin bisa menang melawan Feng Wuchen. Secara logika, ini adalah kesempatan bagus untuk mengintimidasi kekuatan kegelapan. Namun, Feng Wuchen tidak melakukannya. Tujuannya bukanlah untuk menakut-nakuti leluhur Cimo dan suku Kaisar Api. Dengan begitu, mereka akan punya nyali untuk bertindak. Feng Wuchen kemudian dapat menghancurkan mereka secara sah. Cimo Laosu, apa yang terjadi? Kekuatan ilahi kegelapanmu begitu kuat. Mengapa kau tidak bisa melakukan apapun pada Feng Wuchen? Jiwa Kaisar Api bertanya. Leluhur Cimo sedikit mengernyit dan menatap Jiwa Kaisar Api. Dia berkata dengan suara rendah, Bukankah seharusnya aku menanyakan hal ini kepada pemimpin klan Yan? Kamu mengatakan bahwa kekuatan ilahi kegelapan adalah musuh bebu yutan kekuatan ilahi Feng Wuchen. Namun, aku tidak melihatnya. Sebaliknya, kekuatan ilahi kegelapanku ditekan oleh kekuatan ilahi Feng Wuchen. Ini, Jiwa Kaisar Api terdiam. Tetua Agung Yan Feng berkata dengan sungguh-sungguh, Ketika pemimpin klan ditekan oleh kekuatan ilahi Feng Wuchen, Kekuatan ilahi kegelapan wanita iblis berhasil menahan kekuatan ilahi Feng Wuchen dan tidak ditekan oleh kekuatan ilahi Feng Wuchen. Namun, saat itu, Feng Wuchen bukanlah Kaisar Besar Caotik tingkat kelima. Ini mungkin ada hubungannya dengan terobosan kultifasinya. Tetua Agung Yan Feng, Feng, seberapa besar kekuatan ilahi Anda akan meningkat setelah terobosan kultifasi Anda? Sang Dewi mampu menahan kekuatan ilahi Feng Wuchen. Apakah menurutmu kekuatan ilahiku tidak akan mampu menahannya? Terobosan kultifasi Feng Wuchen dapat meningkatkan kekuatan ilahinya begitu banyak? Tanya leluhur Cimo. Ini, Yan Feng terdiam. Leluhur Cimo berkata dengan sungguh-sungguh, Kekuatan ilahi kegelapanku tidak mampu menekan kekuatan ilahi primordial Feng Wuchen. Bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa kekuatan ilahinya menekan kekuatan ilahiku. Kalau tidak, Feng Wuchen pasti sudah tumbang sejak lama. Kekuatan ilahi purba menekan kekuatan ilahi kegelapan. Jiwa kaisar api dan yang lainnya benar-benar tercengang. Kapan kekuatan ilahi primordial Feng Wuchen menjadi begitu mengerikan? Saat itu, kekuatan ilahi kegelapan milik Demon Lady yang tidak ditekan. Kekuatan ilahiku pasti telah memperingatkan kuil kekacauan. Namun, apakah kau melihat siapa yang datang dari kuil kekacauan? Tidak ada satupun dari mereka yang datang. Ini berarti mereka sangat yakin dengan kekuatan ilahi Feng Wuchen. Mereka juga tahu bahwa aku tidak dapat melakukan apapun terhadap Feng Wuchen. Leluhur Dao Jiusuan benar. Feng Wuchen ini sangat sulit dihadapi. Akan sangat sulit untuk merebut kekuatan ilahinya. Pemimpin klan Yan, sebelum pertempuran dimulai, jangan memprovokasi Feng Wuchen. Tunggu perintah leluhur Dao Jiusuan. Karena dalam pertempuran ini, kita hanya bisa bertarung sampai mati. Tidak ada kekalahan. Setelah berkata demikian, Cimo Lao Zhu segera pergi. Leluhur Cimo bahkan merasa bahwa Feng Wuchen tidak menggunakan kekuatan aslinya. Dia hanya mempermainkannya. Pemimpin klan, apakah yang dikatakan Cimo Lao Zhu benar? Kekuatan ilahi primordial Feng Wuchen dapat menekan kekuatan ilahi kegelapan. Bagaimana ini mungkin? Saat itu, Sang Saintes memblokir kekuatan ilahi Feng Wuchen. Yan Tianyun bertanya dengan kaget. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jiwa Kaisar Api menggelengkan kepalanya. Kekuatan ilahi Feng Wuchen berhasil menekan kekuatan ilahi leluhur Cimo. Saat itu, Iblis Wanita mampu menghalangi kekuatan ilahi Feng Wuchen. Mungkin Feng Wuchen melakukannya dengan sengaja. Tetua Agung Yan Feng mengerutkan kening dan menebak. Sengaja. Jiwa Kaisar Api dan Penatua Flaming Moon menatap Penatua Agung Yan Feng dengan kaget. Tetua Agung Yan Feng berkata dengan sungguh-sungguh, Aku hanya menebak. Aku tidak yakin. Namun, jika memang itu disengaja, aku tidak tahu apa yang sedang dilakukan Feng Wuchen. Benar sekali. Tetua Agung, Feng Wuchen juga seorang alkemis. Itulah yang ku dengar dari Istana Dewa Pemurnian. Yan Tianyun berkata cepat. Alkemis. Tetua Agung Yan Feng terkejut. Bagaimana ini mungkin? Tetapi aku tidak merasakan sedikitpun kekuatan jiwa darinya. Jika Feng Wuchen adalah seorang alkemis, Tetua Agung dapat menggunakan kekuatan jiwa untuk menghadapinya. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan ilahi Feng Wuchen, itu tidak dapat menekan kekuatan jiwa, kan? Yan Tianyun melanjutkan. 4108. Menggunakan kekuatan jiwa untuk menghadapi Feng Wuchen. Mata Kaisar Api Jiwa dan Penatua Flaming Moon langsung berbinar. Mereka telah berada di dunia caotik selama puluhan juta tahun dan belum pernah mendengar kekuatan ilahi mampu menekan kekuatan jiwa. Dengan kekuatan jiwa Tetua Agung Yan Feng yang mengerikan, berurusan dengan Feng Wuchen akan semudah membalikkan tangannya. Di bidang alkemis, Yan Feng jelas merupakan eksistensi teratas di dunia kekacauan. Tidak banyak yang bisa bersaing dengannya dalam hal kekuatan jiwa. Penatua Agung, metode ini pasti bisa dilakukan. Kekuatan ilahi kegelapan tidak dapat menekan kekuatan ilahi Feng Wuchen. Ini juga satu-satunya cara untuk menghadapi Feng Wuchen. Kaisar Api Jiwa berkata dengan cepat, wajah tuanya dipenuhi dengan kegembiraan. Karena kamu tahu bahwa Feng Wuchen adalah seorang alkemis, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Kalau tidak, kamu tidak akan membiarkannya pergi. Tetua Flaming Moon menatap Yan Tianyun dan mengeluh. Penatua kedua, aku juga baru saja memikirkannya. Yan Tianyun tersenyum pahit tanpa daya. Dia sangat ketakutan sekarang. Tidak masalah. Kita punya banyak kesempatan. Kaisar Jiwa Api mencibir. Tetua pertama Yan Feng menganggup dan berkata dengan percaya diri, kekuatan jiwa tetua ini belum pernah bertemu lawan di alam kekacauan. Jika Feng Wuchen benar-benar seorang alkemis, tetua ini pasti akan membuatnya memohon kematian. Kata-kata tetua agung Yan Feng tidak salah. Bahkan naga pemakan jiwa, yang baru saja ditingkatkan, tidak sebanding dengan kekuatan jiwa tetua agung Yan Feng. Kekuatan jiwa Zugeking Feng dari kuil kekacauan juga sedikit lebih lemah dari tetua agung Yan Feng. Kekuatan jiwa tetua agung Yan Feng dapat dikatakan tak terkalahkan di dunia kacau. Karena itu, suku api memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Penatua agung, apakah kita bisa mendapatkan api ilahi surgawi atau tidak, itu semua tergantung padamu. Kaisar jiwa api berkata dengan penuh harap. Yan Tianyun melanjutkan, Penatua agung, Anda bahkan mungkin dapat membantu leluhur Dao Ji Usuan memperoleh kekuatan suci Feng Wuchen. Feng Wuchen memiliki banyak sekali kekuatan dewa. Aku akan mencari kesempatan untuk menguji Feng Wuchen. Aku tidak sabar untuk memberitahu di akibat dari bersikap sombong. Tetua agung Yan Feng mencibir, mata tuanya berkilat kejam. Akan tetapi, apa yang tetua agung Yan Feng tidak ketahui adalah bahwa kekuatan jiwa Feng Wuchen sama mengerikannya. Itu semua berkat Feng Wuchen sehingga naga pemakan jiwa dapat memulihkan jiwanya dan meningkatkan kekuatan jiwanya. Ketika tetua pertama Yan Feng pergi menemui Feng Wuchen, dia menyadari betapa mengerikannya Feng Wuchen. Itu pasti jenis yang membuat Yan Feng sangat menyesal hingga ususnya berubah hijau. Setelah pertempuran berakhir, riak energi yang mengerikan telah hilang sepenuhnya. Aura mengerikan dari api ilahi dao surgawi telah lenyap tanpa jejak. Berbagai kekuatan besar di alam kekacauan semuanya penasaran tentang siapa yang telah memperoleh api ilahi dao surgawi. Tempat tinggal abadi naga. Setelah kembali, Feng Wuchen segera memasuki cincin ilahi. Feng Wuchen sudah tidak sabar untuk memurnikan api dewa surgawi. Di satu sisi, dia akan bisa mendapatkan api dewa yang sangat mengerikan, dan di sisi lain, kultifasinya akan melambung tinggi. Kenapa tidak, Feng Wuchen mengulurkan telapak tangannya, dan api ilahi surgawi dao berwarna emas muncul. Dia tersenyum gembira, Saya harap api ilahi surgawi dao tidak akan mengecewakan saya. Apakah saya dapat menembus alam kaisar dewa kekacauan atau tidak, itu semua tergantung pada Anda. Di bawah tekanan kekuatan dewa kuno, api ilahi dao surgawi tidak dapat melawan sama sekali. Tuan, setelah leluhur segala api menyatu dengan api ilahi dao surgawi, itu pasti akan menjadi lebih kuat. Suara gembira pedang dewa naga terdengar. Penggabungan dua api ilahi yang kuat pasti akan melahirkan api ilahi yang bahkan lebih mengerikan. Pada saat itu, bahkan mungkin dapat menekan kekuatan dewa kekacauan. Feng Wuchen tersenyum gembira. Dia menantikannya. Tidak mudah untuk memurnikan api ilahi dao surgawi yang begitu mengerikan, mata ilahi terpancar. Feng Wuchen sama sekali tidak khawatir. Dia tersenyum, betapapun sulitnya, selama api ilahi dao surgawi ditekan oleh kekuatan dewa kuno, aku pasti akan dapat memurnikannya. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan puluhan avatar roh primordial muncul dalam sekejap. Mereka segera mulai memurnikan api ilahi dao surgawi. Api ilahi dao surgawi mengandung kekuatan dewa kuno yang sangat murni. Awalnya, itu seharusnya dapat diserap secara langsung. Namun, api ilahi dao surgawi terlalu mengerikan. Itu tidak dapat diserap secara langsung dan harus disempurnakan. Api ilahi dao surgawi sedang disempurnakan dan diserap. Tiba-tiba, api itu melawan dengan keras. Kekuatan api ilahi yang mengerikan menyapur ruang cincin ilahi. Di bawah tekanan kekuatan dewa kuno, api ilahi dao surgawi masih bisa meletus dengan hebat. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya itu. Namun, hal itu dengan cepat ditekan oleh kekuatan dewa kuno. Tidak peduli seberapa kuat api ilahi dao surgawi, itu hanya dapat ditekan di depan kekuatan dewa kuno. Api ilahi dao surgawi telah mendarat di tanganku. Tidak peduli bagaimana kau melawan, kau hanya akan disempurnakan dan diserap olehku. Feng Wuchen tersenyum tipis. Di bawah tekanan yang hebat, api ilahi dao surgawi menjadi sepenuhnya patuh. Ketika energi yang dimurnikan dan diserap memasuki tubuh Feng Wuchen, Feng Wuchen dapat dengan jelas merasakan kultivasinya melonjak dengan cepat. Kecepatan peningkatannya sangat mengerikan. Mendesis. Feng Wuchen tiba-tiba membuka matanya dan tersentak kaget. Seperti yang diharapkan dari api ilahi dao surgawi. Kekuatan dewa kuno yang murni ini memungkinkan kultivasiku meningkat begitu cepat. Feng Wuchen berkata dengan kaget. Itu bahkan lebih mengerikan dari yang dia duga. Feng Wuchen sendiri tidak dapat mempercayainya. Dia baru saja mulai memurnikan dan menyerap api ilahi dao surgawi dan sudah terjadi peningkatan yang begitu mengejutkan. Setelah memurnikan dan menyerap api ilahi dao surgawi yang begitu mengerikan, menerobos ke alam kaisar dewa kekacauan pasti tidak akan menjadi masalah. Tuan, ada harapan bagimu untuk menerobos ke alam kaisar dewa kekacauan. Kata Long Senjian penuh semangat. Dengan kecepatan peningkatan yang mengejutkan seperti itu, aku pasti akan mampu menembus alam kaisar caotik surga ke-6 dalam waktu setengah bulan. Feng Wuchen berkata dengan gembira. Dia sangat gembira. Perasaan itu sungguh membahagiakan. Dengan paksa menekan kegembiraan di dalam hatinya, Feng Wuchen memasuki kondisi pemurnian dan penyerapan lagi. Dalam waktu kurang dari 10 hari, peningkatan yang luar biasa ini memungkinkan Feng Wuchen untuk menerobos ke alam kaisar caotik surga ke-6. Itu lebih cepat dari yang dia duga. Ternyata sangat mudah untuk menerobos, dan lebih cepat dari yang kuduga. Feng Wuchen tercengang dan sangat terkejut. Puluhan avatar roh primordial memainkan peran kunci dalam kecepatan peningkatan Feng Wuchen yang mengejutkan. Kultivasi guru meningkat begitu cepat. Lagi pula, kamu belum banyak memurnikan api ilahi dao surgawi. Pedang dewa naga tertawa gembira. Feng Wuchen tertawa gembira dan berkata, peningkatan kultivasinya terlalu mengejutkan. Aku akan segera dapat menerobos ke alam kaisar dewa kekacauan. Haha. Setelah kegembiraan itu, Feng Wuchen terus berkultivasi dengan gila-gilaan. Hari demi hari, kultivasi Feng Wuchen melambung seperti roket. Alam kaisar caotik surga ke-7. Alam kaisar caotik surga ke-8. Alam kaisar caotik surga ke-9. Alam kaisar dewa kacau surga pertama. Alam kaisar dewa caotik surga ke-2. Setelah pemurnian dan penyerapan yang gila-gilaan, kultivasi Feng Wuchen berhasil menembus alam kaisar dewa caotik surga ke-2. Setelah menerobos ke alam kaisar dewa caotik surga ke-2, Feng Wuchen berhenti. Jika kultivasinya meningkat terlalu cepat, Feng Wuchen khawatir hal itu akan memengaruhi fondasinya. Terlebih lagi, api ilahi dao surga we belum sepenuhnya dimurnikan. Kekuatan ilahi api ilahi dao surga we terlalu mengerikan. Jika aku menyempurnakannya sepenuhnya, aku mungkin bisa menerobos ke alam kaisar dewa kekacauan surga ke-5. Feng Wuchen terkejut dan tidak percaya. Setelah menerobos ke alam kaisar dewa caotik surga ke-2, kekuatan suci dan tubuh fisik Feng Wuchen telah mencapai alam yang menakutkan. Kekuatan ini terasa seperti bisa menghancurkan dunia. Feng Wuchen berkata dengan kaget. 4.109 Kekuatan kaisar dewa kekacauan tingkat ke-2 membuat Feng Wuchen merasa sangat kuat. Seperti yang diharapkan dari api ilahi dao surga we, Feng Wuchen tersenyum gembira. Dengan kultivasiku saat ini, aku seharusnya mampu melawan kaisar dewa kekacauan tingkat ke-5. Ini hanya perkiraan konservatif. Jika dia menggunakan kekuatan ilahi primordial, kekuatan tempur Feng Wuchen akan menjadi lebih kuat. Guru, Anda telah memurnikan sebagian besar api ilahi dao surga we dan sudah dapat mengendalikannya. Anda dapat memurnikan sisanya saat Anda menerobos ke kekacauan surga we mulia, kata asal primordial dengan hormat. Menerobos kekacauan surga we yang mulia. Feng Wuchen awalnya tertegun, lalu tersenyum. Itu ide yang bagus. Api ilahi dao surga we begitu kuat, itu pasti dapat membantuku menerobos ke chaos heavenly venerate. Lagi pula, aku tidak berencana untuk memperbaiki diri lagi. Feng Wuchen tersenyum tipis. Meskipun aku ingin menjadi lebih kuat dengan cepat, kecepatan ini sudah cukup cepat. Fondasiku tidak dapat dihancurkan. Setelah berkultivasi di cincin ilahi selama lebih dari dua bulan, ia telah melonjak dari kaisar dewa kekacauan tingkat ke-5 menjadi kaisar dewa kekacauan tingkat ke-2. Kecepatan kultivasi ini jelas merupakan yang tercepat di alam kekacauan. Bahkan jenius nomor satu di alam kekacauan jelas tidak memiliki kecepatan kultivasi yang begitu mengerikan. Setelah mengkonsolidasikan wilayahku, aku harus memperlambat kecepatan kultifasiku. Kalau tidak, tidak ada gunanya jika aku tidak bisa melepaskan kekuatanku yang sebenarnya. Feng Wuchen tersenyum tipis. Feng. Dengan sebuah pikiran, api ilahi surgawi dao pun muncul. Gumpalan api emas melompat ke telapak tangan Feng Wuchen, dan aura yang sangat mengerikan dan ganas menyapu dengan kekuatan yang tak terhentikan. Aura sombong dari api ilahi dao surgawi berada di atas leluhur semua api. Hanya setelah benar-benar mengendalikan api ilahi dao surgawi, aku akan tahu betapa mengerikannya itu. Selain itu, masih ada bagian yang belum disempurnakan, seru Feng Wuchen. Dia sangat bersemangat. Api suci yang begitu menakutkan, bahkan para supremes pun akan takut padanya, apalagi yang lain. Dengan sebuah pikiran, leluhur segala api pun dipanggil. Aura mengerikannya jelas ditekan oleh api ilahi dao surgawi. Guru, apakah Anda berencana untuk menggabungkan dua api suci sekarang? Tanya mata suci. Karena kita punya waktu sekarang, mari kita gabungkan mereka sesegera mungkin. Feng Wuchen tertawa, saya juga ingin tahu seberapa kuat api ilahi setelah fusi. Tuan, leluhur semua api dan api ilahi dao surgawi sangat mengerikan. Saya khawatir tidak akan mudah untuk menyatukan mereka. Long Senjian menyampaikan suaranya. Feng Wuchen menganggupkan kepalanya, lalu tertawa, memang tidak mudah. Kedua jenis api ilahi itu sangat mengerikan. Dan, meskipun api dewa surgawi dapat menekan leluhur semua api, tidak semudah itu untuk menyatu dengannya. Aku masih harus mengandalkan kekuatan ilahi primordial untuk menekannya. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Feng Wuchen mulai dengan paksa menyatukan leluhur semua api dan api ilahi dao surgawi. Tangannya perlahan menyatu, dan kedua api ilahi itu tiba-tiba bereaksi, saling menolak dengan kuat. Saat dua api ilahi itu saling mendekat, mereka segera meledak dengan kekuatan dewa api yang mengerikan, saling melawan dengan ganas. Sekalipun Feng Wuchen telah memurnikannya, masih sulit baginya untuk mengendalikan kekuatan suci mengerikan yang keluar darinya. Feng Wuchen berusaha sekuat tenaga, tetapi dia tidak dapat menyatukan kedua api suci itu. Seolah-olah ada dinding tak terlihat di antara kedua api suci itu. Penolakan yang sangat keras, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Feng Wuchen menggertakkan giginya, wajahnya berubah. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya, tetapi dia tidak dapat menyatukan kedua api suci itu dengan paksa. Feng Wuchen bahkan merasa kesulitan untuk mengendalikan api suci yang mengamuk itu. Meskipun dia menduga penggabungan itu tidak akan mudah, Feng Wuchen tidak menyangka kekuatannya akan begitu mengerikan. Berdengung-berdengung. Dua api ilahi yang mengamuk, dibawah penolakan yang menggila, menghasilkan energi yang menyebabkan ruang dalam cincin ilahi berguncang dan terdistorsi dengan hebat. Kekuatan suci yang meledak telah melampaui jangkauan kendali Feng Wuchen. Menguasai. Cepat gunakan kekuatan ilahi primordial. Mata ilahi dengan cemas menyampaikan suaranya. Long Senjian dengan cemas menyampaikan suaranya, Tuhan, cepat. Akan terlambat. Begitu kekuatan suci dari dua api suci itu meletus, Feng Wuchen pasti akan terluka parah, dan bahkan mungkin akan dilahap oleh dua api suci itu. Kekuatan ilahi purba. Feng Wuchen berteriak, dan kekuatan ilahi purba pun meletus, dengan paksa menekan dua api ilahi tersebut. Saat kekuatan ilahi primordial meletus, kekuatan mengerikan yang tak terbayangkan menekan dua api ilahi. Detik berikutnya, dua api ilahi yang saling bermusuhan itu langsung padam. Mereka menjadi sangat lemah dan bahkan tidak memberikan perlawanan apapun. Di hadapan kekuasaan absolut, kekuasaan apapun harus tunduk. Tidak menolak kekuatan ilahi primordial. Tidak melawan. Bukankah kamu sangat kuat tadi? Mengapa kau tidak mencoba melawan lagi? Feng Wuchen menyeringai sambil diam-diam menghela nafas lega. Jika leluhur segala api dan api ilahi dausurgawi mengerti, mereka pasti akan marah setengah mati. Gabungkan, teriak Feng Wuchen seraya mengendalikan dua api suci itu dengan kedua tangannya, dan menyatukannya lagi. Kali ini, di bawah penindasan kekuatan ilahi primordial dan kendali Feng Wuchen, kedua api ilahi itu tidak dapat lagi melawan atau saling tolak. Berdengung-berdengung. Kedua api suci itu dilebur dengan paksa oleh Feng Wuchen. Meskipun kekuatan ilahi primordial menekan mereka, penolakan yang kuat masih meletus, menyebabkan api suci melonjak liar. Namun, perlawanan ini masih dalam kendali Feng Wuchen. Seiring berjalannya waktu, area di mana dua api suci saling tolak didamaikan dengan metode yang fleksibel. Awalnya, mereka tidak dapat beroperasi pada saat yang sama, tetapi sebuah pola terbentuk secara paksa. Penolakan dan perlawanan yang dahsyat itu berangsur-angsur menghilang, dan kekuatan suci yang meletus pun berangsur-angsur menjadi tenang. Aura yang mengerikan. Apakah penggabungannya berhasil? Wajah Feng Wuchen dipenuhi dengan kegembiraan saat dia melihat api yang tenang di antara tangannya yang memancarkan cahaya kemasan yang cemerlang. Tuan, seharusnya berhasil. Aura api suci itu sangat mengerikan. Long Senjian mentransmisikan. Api ilahi yang baru lahir tampak lembut dan tenang, tetapi auranya telah melampaui api ilahi dao surgawi. Feng Wuchen juga merasakan aura yang lebih mengerikan ini. Selain kekuatan ilahi primordial, api ilahi telah melampaui aura semua kekuatan ilahi lainnya. Kesuksesan. Haha, penggabungannya berhasil. Aura api ilahi yang sangat kuat. Feng Wuchen tertawa gembira seolah-olah dia telah memenangkan lotere 500 miliar. Feng Wuchen bahkan tidak berani membayangkan betapa mengerikannya api ilahi yang baru setelah penggabungan api ilahi yang sukses. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan bahan kerajinan yang sangat berharga muncul dari udara tipis. Feng Wuchen ingin menguji kekuatan api dewa yang baru. Maju. Feng Wuchen melambaikan tangannya lagi, dan gumpalan api kemasan melesat keluar. Dalam sekejap mata, sebelum Feng Wuchen sempat bereaksi, bahan kerajinan yang berharga itu langsung berubah menjadi abu. Bukankah ini terlalu kuat? Dalam sekejap, besi murni yang berharga itu berubah menjadi abu. Mata Feng Wuchen membelalak, ini sudah menjadi api terlemah yang bisa dia kendalikan. Sebelumnya, bahan-bahan kuat yang digunakan untuk membuat artefak abadi kekacauan, bahkan api terlemah dari leluhur semua api, membutuhkan beberapa detik untuk meleleh. Api ilahi yang baru lahir langsung menghancurkan bahan kerajinan yang berharga itu menjadi abu. 4.110 Binatang api mendalam primal chaos, datanglah ke rumah abadi pangu. Feng Wuchen segera mengirim pesan kepada binatang api mendalam primal chaos. Ada apa? Suara malas terdengar dari primal chaos suan fire beast. Datanglah dan cobalah api ilahi baruku. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum, aku ingin melihat seberapa lama seorang ahli dewa tertinggi dapat bertahan. Api ilahi baru, binatang api primordial chaos suan tertegun sejenak, lalu berkata, api surgawi ilahi memang telah diambil olehmu. Aku bertanya-tanya mengapa aura api surgawi ilahi tiba-tiba menghilang. Haha, itu benar. Terlebih lagi, aku telah memurnikan sebagian besarnya dan menggabungkannya dengan api ilahi milikku. Sekarang api ilahi yang baru telah lahir, itu sangat menakutkan, jadi aku ingin kau datang dan mencobanya. Feng Wuchen berkata sambil tertawa. Baiklah, aku akan segera datang. Binatang api suan primal chaos juga ingin mencoba kekuatan api ilahi yang baru. Dengan itu, tubuh besar primal chaos suan fire beast muncul dari udara tipis di alun-alun pangu Immortal Mansion. Ia tidak sengaja melepaskan auranya yang menakutkan, tetapi tetap memberi orang perasaan tak terkalahkan. Untungnya, penguasa jiwa naga yang kuat telah bergerak. Penguasa Dong Huang dan Jue Wutian sedang menyendiri, jika tidak, mereka pasti akan ketakutan setengah mati. Masuklah ke domain primal chaos ku. Feng Wuchen muncul dalam sekejap. Dengan lambayan tangannya, dia menghilang bersama binatang api primal chaos suan yang besar. Saat mereka muncul kembali, mereka sudah berada di domain kekacauan primal Feng Wuchen. Feng Wuchen, cepat tunjukkan padaku. Binatang api mendalam kekacauan primal berkata dengan cemas, menantikannya. Feng Wuchen tersenyum bangga, lalu mengulurkan tangannya dan menekuk cakarnya. Api kemasan menyala di udara, dan aura api ilahi yang sangat mengerikan menyapu dengan aura yang merusak. Saat api ilahi baru muncul, binatang api suan kekacauan primal terkejut, dan ekspresinya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Api macam apa ini? Seru binatang api primal chaos suan, matanya yang besar membesar secara ekstrim, dan dia merasakan aura yang berbahaya. Tubuh binatang api ilahi kekacauan primal bergetar hebat, seolah-olah melihat hantu. Melihat reaksi binatang api suan kekacauan primal, Feng Wuchen berkata, bagaimana? Apakah itu sangat kuat? Itu memang sangat menakutkan. Keberadaannya membuatku merasakan aura bahaya. Binatang api misterius kekacauan primal berkata dengan kaget, aku tidak menyangka kau mampu menciptakan api suci yang begitu mengerikan. Saat berkata demikian, binatang api misterius caotik tiba-tiba membelalakan matanya dan bertanya dengan kaget, Feng Wuchen, kamu. Kamu berhasil menembus alam kaisar dewa caotik tingkat kedua. Apakah saya melihat sesuatu? Bagaimana ini mungkin? Benar sekali. Setelah memurnikan api ilahi surgawi, tingkat kultifasiku berhasil menembus alam kaisar caotik surga kelima ke alam kaisar caotik surga kedua. Feng Wuchen tertawa gembira. Dia sangat gembira saat menyebutkan hal ini. Binatang api mistik kekacauan memandang Feng Wuchen dengan bingung. Peningkatan kultifasi Feng Wuchen terlalu abnormal, bukan? Sudah berapa lama sejak Feng Wuchen naik ke alam kekacauan? Dia telah berhasil menembus tingkat kedua alam kaisar dewa kekacauan primal. Binatang api misterius primal chaos sama sekali tidak berani membayangkannya. Para pembangkit tenaga listrik primal chaos heavenly empyrean yang tangguh di alam primal chaos telah berkultifasi selama lebih dari 10 juta tahun. Adapun para dewa tertinggi, mereka telah berkultifasi selama puluhan juta tahun. Sudah berapa lama sejak Feng Wuchen berhasil menembus level kedua alam kaisar dewa caotik. Binatang api mistik kekacauan tidak dapat memahami kecepatan yang begitu mengerikan. Setelah tertegun cukup lama, Chaos Mystical Fire Beast berkata, kau terlalu abnormal. Bahkan monster pun tidak semengerikan dirimu. Aku telah berada di Chaos Realm selama puluhan juta tahun dan belum pernah melihat junior yang semengerikan dirimu. Binatang api mistik kekacauan, jangan lupa bahwa aku memiliki mutiara ilahi penentang surga. Feng Wuchen menyeringai dan berkata dengan senyum bangga. Berdengung-berdengung. Kekuatan ilahi dari api ilahi yang baru menjadi semakin mengerikan, dan auranya menjadi semakin sombong. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan api suci baru itu langsung meledak dengan kekuatan suci yang mengerikan. Api itu menyebar dengan liar dan mengembun menjadi lautan api emas yang besar. Binatang api mistik kekacauan, api suci yang baru disebut leluhur api Dao Surgawi. Ayo, coba kekuatan leluhur api Dao Surgawi. Feng Wuchen berteriak dan mengendalikan lautan api emas yang besar untuk menerkam binatang api mistik kekacauan. Baiklah, biar aku coba. Teriak Chaos Mystical Firebeast. Berdengung-berdengung. Binatang api mistis kekacauan meledak dengan kekuatan ilahi yang kacau. Kekuatan ilahi yang mengerikan dan sombong itu langsung memenuhi ruang cincin ilahi. Ruang itu bergetar hebat, dan aura sombong itu menakjubkan. Binatang api mistis kekacauan melesat dengan ganas dan menghantam lautan api yang besar. Api mistis kekacauan tak lagi berada dalam kendaliku. Benar-benar ditekan. Baru saja memasuki lautan api, Chaos Mystical Firebeast semakin terkejut. Di lautan api, binatang api mistis kekacauan benar-benar dapat merasakan kekuatan mengerikan dari leluhur api Dao Surgawi. Binatang api mistis kekacauan meledak dengan seluruh kekuatannya dan bertarung melawan leluhur api Dao Surgawi. Leluhur api Dao Surgawi melahap kekuatan ilahiku yang kacau. Bagaimana ini mungkin? Apakah leluhur api Dao Surgawi benar-benar menakutkan? Setelah beberapa saat, binatang api mistis kekacauan tiba-tiba berseru. Kekuatan ilahi yang kacau merupakan salah satu kekuatan ilahi terkuat di alam kekacauan, yang kedua setelah kekuatan ilahi tertinggi kekacauan. Namun, kekuatan suci yang mengerikan itu sebenarnya sedang dilahap oleh leluhur api Dao Surgawi. Seberapa mengerikankah leluhur api Dao Surgawi? Leluhur api Dao Surgawi terlalu sombong. Bahkan jika aku melawan dengan sekuat tenaga, ia masih bisa melahap kekuatan ilahiku. Binatang api mistis kekacauan sangat terkejut, dan keringat dingin keluar darinya. Ia belum pernah melihat api ilahi yang begitu mengerikan. Feng Wuchen, bocah ini terlalu abnormal. Dia benar-benar mengendalikan api suci yang mengerikan. Aku harus segera keluar. Binatang api mistis keos hanya bertahan sebentar sebelum bergegas keluar dari lautan api. Bagaimana dengan keos mystical firebeast? Bagaimana kekuatan leluhur api Dao Surgawi? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum saat dia melihat binatang api mistis kekacauan yang terkejut. Feng Wuchen, leluhur api Dao Surgawi dapat melahap kekuatan ilahi yang kacau. Meskipun aku dapat menahannya, aku tidak dapat menghentikannya untuk melahapnya. Tingkat kengeriannya berada di luar imajinasiku. Kata binatang api mistis yang kekacauan. Oh, itu dapat melahap kekuatan ilahi yang kacau. Binatang api mistis kekacauan, apakah kamu bercanda? Feng Wuchen terkejut, dan dia tidak dapat mempercayainya. Chaos mystical firebeast berkata, aku tidak bercanda. Feng Wuchen, leluhur api Dao Surgawi sangat berbahaya. Tidak ada seorang pun di bawah level dewa tertinggi yang dapat menahannya. Tidak ada seorang pun di bawah level dewa tertinggi yang dapat menahannya. Feng Wuchen menjadi lebih bersemangat saat dia mendengarkan. Chaos mystical firebeast bahkan dapat melahap kekuatan ilahi yang kacau. Orang dapat membayangkan konsekuensi yang mengerikan bagi mereka yang berada di bawah level dewa tertinggi. Chaos mystical firebeast, aku sudah lama tidak bertarung denganmu. Mari kita lihat seberapa kuat aku sekarang. Itu dapat membantuku mengkonsolidasikan wilayahku. Feng Wuchen bertanya dengan penuh semangat. Huff, jangan berpikir bahwa kau bisa bertarung denganku hanya karena kau telah menembus level kedua istana dewa kekacauan. Jika kau ingin dipukuli, silakan saja dan coba. Binatang api mistis kekacauan mencibir, dan kekuatan ilahinya yang mengerikan dikendalikan pada level kaisar dewa kekacauan level kelima. Kekuatan kaisar dewa caotik tingkat kelima mungkin tidak akan mampu menghadapiku. Feng Wuchen menyeringai, dan matanya berkilat tajam. Kekuatan ilahi garis keturunannya langsung meledak, dan aura yang mendominasi menyapu dengan kekuatan yang dapat menumbangkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Terima kasih telah menonton!